Ibu Dini yang saya hormatin atas bantuannya dan perantangannya Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Semoga Tuhan melindungi Dan semoga Tuhan memberikan rejekinya yang berkembang kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja teman-teman Jadi di video kali ini saya akan samperin Pak Budi Yang penjual garam kasar itu di daerah SD Karet 1 Di Sepatan, Kabupaten Tanggrang Saya tidak sendiri ya Arelawan dari CCI Cleric Levy Institute Itu pendirinya dari Ibu Dwi Prihandini Jadi mengirimkan dua relawannya untuk nyamperin Pak Budi Dan Alhamdulillah sekarang di sebelah saya sudah bersama Siapa nih? Mbak Niro Mbak Niro salah satu relawan dari Cleric Levy Institute Aku boleh tanya Mbak Niro Apa sih CCI ini? Apa sih Cleric Levy Institute ini? Cleric Levy Institute Merupakan lembaga Lembaga Mirlaba Dan Mandiri Yang didirikan oleh Ibu Dwi Prihandini Tanggal 27 Januari 2019 Jadi Cleric Levy Institute ini Merupakan lembaga yang berbasis Psikologis dan manusiaan Yang diputuskan untuk anak-anak Semaja Oke Perempuan marginal di Maluku Oke Oh berarti lebih ke sosial Lebih ke peduli kemanusiaan ya Dan sudah berjalan Sudah 4 tahun ya kurang lebih Ya dari 2016 2016 Bulan Januari berarti sekarang Sudah 4 tahun lebih Ya betul Terima kasih info sedikitnya untuk Apa namanya CCI ini Konsep kedepannya nih kita mau gimana nih Untuk Pak Budi ini Ini ada sedikit Bentuk tanda kasih dari Ibu Dini Untuk Pak Budi Buka sepeda Untuk dan bermanfaat Untuk Pak Budi Terus sedikit Sampunan Jadi kita Kita nyari sepeda dulu nih Oke Buarin aja Dre Tolong Dre Banyak Harga itu biasanya banyak Sampai beli Kewen Banyu Tapi keranjangnya kayak gitu Keranjangnya kawan Iya kalau dituker Biasanya gitu Oke teman-teman sekarang kita sudah sampai di rumah Eh di tempat dagangnya Pak Budi Di daerah FDN Karep Di sepatan Dan kita akan membawa sesuatu Dari relawan CCI dari Mbak Niro Dan Mas Dery Nah terus nanti Kita akan Kasih sesuatu Untuk Pak Budi Yaitu sepeda Nanti gimana-nanti Gimana baiknya Pak Budi mau Menggunakan sepeda barunya Ke pabriknya Atau menggunakan sepeda lama Ke sana Jadi kita Lihat kreasi Pak Budi Untuk mendapatkan Sesuatu hal yang baru ini Hadiah yang baru Oke Namanya Luka Mbak Budi Saya Barang teman-teman Ini Mbak Niro Dan jauh-jauh dari gempa Kalau Mbak Budi Apa Ini Mbak Budi Ini Mbak Budi Saya Dari Mbak Budi Kewakir Kewakir Ini Mbak Budi Ini Mbak Budi Ini Mbak Budi Selaku pendiri Yang Direktur Dari Kewakir Ini ada pendiri Dari Mbak Budi Ini Mbak Budi Ini Mbak Budi Ada satu lagi Kewakir Tidak Sampai Tidak Yang Buk 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 Kewakir Kewakir Sudah Tidak Sampai Buk 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 kalau mau misalnya ini ini aja dikirin aja pak terus kalau mau netra kalau mau netra ini jadi satu, dua satu, dua, jangan, udah ini, 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 ini tandanya sini, arahnya jadi nanti tinggal puter begini ini, ini dikirin pak, udah ini, kanan, ini kalau mau nambah kecepatannya, di nomor 6 pokoknya yang nomor 1 itu pak, standar normal pak, ya normal tapi, jadi kalau ditambah ininya tambah ininya, tambah ininya, tambah cepat ya, jadi bapak hati-hati kalau ini, jangan lupa ngerem ya, ini ada lampunya juga pak ada lampunya pulang malam bapak kan pulang malam, iya, ada lampunya kalau lain lampunya pak, kalau pulang malam ada lampunya, ini lampunya udah otomatis pak otomatis, iya jadi gak pakai baterai, ada magnet apa, gak apa-apa, udah malam buka di sini, kalau pulang malam, ada lampunya tapi kalau udah malam gak pulang ya pak, ya iya 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 bukan ini bukan ini cepat ini ini taruh mobil aja pak gimana? ada mobil pak mobil aja ya Ibu Dini yang saya hormatin atas bantuannya dan peluaran tangannya Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Semoga Tuhan melindungi dan semoga Tuhan memberikan rejeki-Nya yang berjumpa keadaan Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Terus Bapak, aku boleh tanya Bapak sekarang apa yang dibutuhin? Tidak ada, jangan dulu Aku tanya, apa yang dibutuhin sekarang Bapak? Tidak usah, jangan Tidak ada, sepeda sudah cukup Kasur? Kasur sudah ada yang nantarin nanti dari Pak Jack Bang Jack Oh iya Tadi tukang kasurnya juga bilang Mau dianterin dia bilang si Bapak lagi dagang Soalnya itu kasurnya lebar, saya bilang gak usah yang lebar-lebar lah Ukuran yang lebar yang satu meter, panjangnya dua meter sudah cukup Tapi kalau nanti kasur datang? Nanti Cang gak cari kota kan Oh kota kan Terus yang kemarin mau dibangun rumah itu enggak? Enggak, belum Belum, berana lahannya lah, jangan dulu lah Oke teman-teman, Alhamdulillah sekarang saya sudah selesai mendampingi komunitas Clery Clevy Institute Dan Alhamdulillah juga sudah diterima sepedanya dari Ibu Dwi Prihandini Terima kasih untuk Pak Budi Dan semoga Pak Budi suka dengan sepeda ini Dan semoga apa yang dicita-citakan Pak Budi semoga tercapai Dan terima kasih juga buat Mbak Niro, Mas Dery juga terima kasih Saya sudah digandeng nih Saya senang banget sebenarnya kalau ada ajakan-ajakan seperti ini Sumpah saya senang banget sih gitu Jadi teman-teman mungkin segitu saja video saya Dan sekali lagi terima kasih buat Ibu Dini Prihandini Sudah peduli antar sesama manusia Dan antar orang-orang yang membutuhkan Semoga Bu Dini Prihandini sehat terus Sukses selalu Dan jangan lupa teman-teman Dicek Instagramnya Clery Clevy Institute Disitu ada Instagram, ada Youtube Pantengin terus disitu kegiatan-kegiatan tentang kemanusiaan, tentang sosial Semuanya ada disitu semua Dan jangan lupa subscribe juga channel Youtubenya Follow Instagramnya dan ikutin semuanya di media sosial Clery Clevy Institute Oke teman-teman kita gak perlu lama-lama Terima kasih buat Pak Budi, istirahat kita ya Tadi udah quest banyak kan Mbak Niro terima kasih Mas Dery Adik Wafi pamit undudiri dan Mbak Niro Pak Budi juga pamit undudiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh